Oke, jadi kemarin kalau holding between 20% until 50%, itu dianggap biasanya memiliki yang namanya pengaruh signifikan. Jadi kalau yang di bawah 20% itu kan, itu dianggap investasi murni yang hanya mengharapkan dividen, dan juga mengharapkan misalkan nilai pasar dari sahamnya itu naik turun. Tapi kalau antara 20% sampai 50%, itu biasanya memang ada yang namanya pengaruh signifikan. Kalau di PSHK itu adanya di PSHK 15. Jadi record this investment cost and subsequently adjust the amount each period for change in investing and asset. Jadi ini ya, dia nanti akan menggunakan equity method, karena dia turut serta, jadi pemegang sahamnya juga turut serta dalam keterlibatannya, dalam bisnisnya si investi. Oleh karena itu, kalau misalkan si investi dapat laba, dia juga ibaratnya merasakan. Kalau misalkan investinya rugi, dia juga merasakan. Makanya di sini dia akan mengabsorb, akan menyerap laba atau rugi. Dengan menyerap laba atau rugi, jadi akan menambah atau mengurangi nilai investasinya, dan juga jika investasi membagikan dividen, akan mengurangi nilai investasi. Contohnya misalkan seperti ini, contoh untuk equity method. misalkan 2 Januari. Nah ini kalau menggunakan equity method dan menggunakan fair value method. Nah ini contohnya seperti ini. Jadi di sini ada perbandingan, kalau menggunakan fair value method sama equity method. Nah di sini pakai fair value method, di sebelahnya kalau pakai equity method. Oke, jadi kalau fair value method itu kan biasanya kalau yang di bawah 20%. Oke yang pertama, 2 Januari 2019, Maxi Company acquired 48,000 share. 20% of mini company ordinary share at the cost 10%. Jadi 2 Januari 2019, Maxi Company mengakusisi 20% kepemilikan. Dengan costnya 10. Berarti 10 dikali 48,000 ya. Berarti 480,000 berarti investment pada cash gitu kan. Investment pada cash, 480,000. Dengan equity method juga sama ya. Investment pada cash, 480,000. Terus, for the year 2019, mini company reported net income. Maxi Company-nya 20% or 40,000. Oke, jadi selama for the year 2019, mini company reported net income. Oke, net income dari investi, net income of investi. Dibilang berapa? 200 ribu. Nah tadi kan kepemilikan dia berapa? Sorry, net income 200 ribu betul ya. Oke, tadi dia kan memiliki 20% kepemilikan. Nah kalau pakai fair value method, non-journal. Nah kalau dengan equity method, ya dia akan mencatat, ya kan dia mengabsorb laba kan. Ya menyerap laba, maka apa? Ya investment pada income from investi. Investment pada income from investi. Atau investment income, ya boleh ya. Investment pada investment income. Kita sampein aja istilahnya dengan yang di bukunya. Investment income berarti di sini berapa? 20% kali 200 ribu. 20% kali 200 ribu. Oke, 40 ribu. Investment pada investment income. Ya, 40 ribu. Oke, selanjutnya ya. Desember 31, the mini company share have fair value 12. Ya, atau 576. Nah, di sini fair value-nya, ya, 500, fair value berapa? 12, ya. Tadi kan dia beli 10, berarti ada kenaikan. Ya, berarti fair value adjustment pada gain gitu ya. Oke, 31 Desember, fair value adjustment pada gain. Karena ada kenaikan ya. Oke, ya, Desember 31, ya, fair value-nya adalah 12. Ya, berarti dari 10 ke 12. Ya, berarti 2. 2 kali 48 ribu, berarti 96, ya. Oke, ya, 96. Kita kenaikan fair value. Nah, sementara kalau pakai equity method, nggak perlu, berarti di sini no journal. Nggak perlu disesuaikan gitu ya. Nggak perlu disesuaikan ke nilai wajar. Terus selanjutnya, 28 Januari, mini company announce and pay cash dividend. Ya, berarti cash dividend dia dapat ya di sini ya. 28 Januari 2020. Berarti di sini cash pada dividend revenue. Berarti berapa di sini? 20% x 100 ribu ya, atau 20 ribu. Nah, kalau pakai equity method, ya, itu kan, di sini apa, jika investasi mempunyai dividend akan mengurangi nilai investasi kita. Ya, maka di sini kita cash memang dapat, ya. Tapi kredit kita adalah in investment. Nah, ini perbedaan utamanya di sini. Perhatikan ya, di sini dia mencatat investmentnya berkurang, contohnya fair value method dividend revenue. Di sini ada fair value adjustment, di sini adalah no journal. Oke, di sini ada investment pada investment income. Di sini tidak ada journal. Nah, seperti itu perbedaannya. Di sini. Ini perbedaan-perbedaannya ya. Oke, lanjut. For the year, mini reported loss. Nah, ada loss nih. Lossnya 50 ribu. Oke, berarti loss during. Loss during 2020 itu ada. Berapa tadi lossnya? Lossnya 50 ribu ya. Berarti kalau pakai fair value method, no journal. Kalau ini berarti dia kan mengabsorb juga rugi ya. Berarti investment income-nya di debit. Kreditnya adalah in investment. Ini 20% x 50 ribu. Oke, 10 ribu. Nah, ini equity method. Nah, ini no. Oke, terus Desember, the mini company share fair value-nya adalah 11. Oke, ini sama kayak tadi ya. Berarti turun. Berarti turun 1 ya. Turun 1 berarti loss pada fair value adjustment. sebesar 1 ya. Eh, sorry. 1 dikali 48 ribu berarti 48 ribu. Oke. Bentar kali ini dia no journal. Tidak perlu disesuaikan ke nilai wajah. Oke, ini perbedaan antara fair value method dan equity method. ada komen dulu sama sini. Ada pertanyaan? Oke. Ini istilahnya kita bisa pakai juga. Bukan investment income ya, investment loss. atau loss lah gitu ya. Kalau di debit kan dia, jadinya loss. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah, kalau misalkan, tadi kan yang berarti yang 20-50% ya. Kalau misalkan investmentnya lebih dari 50%, holding more than 50%, maka itu nanti hubungannya adalah induk dan anak perusahaan. Jadi, itu nanti ada controlling interest. Ada pengendalian. When one company acquired a voting interest more than 50% in another company, investor is referred to as a parent. Sementara investinya sebagai subsidiary, maka nanti laporan keuangannya harus dikonsolidasikan. Nah, itu nanti kita akan belajar lebih dalam lagi itu di advance accounting. Di akuntansi keuangan lanjutan satu. Terkait dengan konsolidasi. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang ada other reporting issue. terkait dengan investasi. Ada reporting issue. Impairment of value. Jadi, ada penurunan nilai. Kalau tadi kan kita lihat nilai wajahnya bisa naik turun, tapi juga bisa terjadi yang namanya penurunan nilai. A company should evaluate every debt investment accounted for at amortized cost at reporting debt to determine if it has suffered impairment. A loss in value such as the fair value of the investment is below its carrying amount. Jadi, kalau untuk yang kategorinya amortized cost, itu kita harus, ibaratnya setiap akhir periode, kita harus menentukan, mengevaluasi apakah ada indikasi terjadinya penurunan nilai. Karena kan kalau amortized cost kan dia tidak di-adjust ke nilai wajar. Berarti kita harus lihat apakah ada indikasi penurunan nilai terhadap investasi kita. Karena kalau FVT OCI sama FVT PL kan dia kan selalu kita adjust ke nilai wajar. Jadi, ibaratnya nilai yang kita sajikan sesuai dengan nilai tertingginya. Tapi kalau misalkan amortized cost kan kita adjust ke nilai wajar. Oleh karena itu, kita harus melihat di akhir tahun apakah terjadi indikasi apakah ada penurunan nilainya. If the company determined that the investment is impaired, it write down the amortized cost basis on the individual security to reflect this loss in value. Jadi, jika perusahaan menentukan bahwa terjadi penurunan nilai, itu harus kita akui nanti sebagai loss. The company account for the write down as a realized loss as it included in the mom in the net income. Jadi, nanti akan kita akui kerugiannya. Oke, kita lihat contohnya. Desember 31, 2018, Mayhew Limited memiliki debt investment in BAU dengan harga Rp200.000. Jadi, dia memiliki investasi di obligasi. The investment has a term for year. Empat tahun dengan annual interest payment-nya 10%. Paid at the end of each year. The historical effective interest rate adalah 10%. This debt investment is classified as health for collection. Berarti ini AC ya. Berarti amortized cost. Health for collection. Using the following information, record the loss of impairment. Jadi, misalkan di sini kita lihat. Nah, di sini, misalkan di sini adalah rencana cash flow-nya dia. Expected cash flow-nya dia seperti ini. Kan tadi, secara kontraktual, secara kontrak, dia harusnya dapat bunga berapa nih? Rp200.000 x 10%. Secara kontrak harusnya dia dapat bunga setiap tahunnya Rp20.000, betul nggak? Rp20.000, 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 dan di akhir, pada akhir masanya, maturity date-nya Rp220.000, betul nggak? Kan 4 tahun, nanti duitnya dikembalikan, pokok kelas bunga Rp220.000. Tapi ternyata, di sini ada expected cash flow, karena dia melihat perusahaan investinya itu mungkin sedang kesulitan keuangan. Udah kesulitan keuangan, atau dia menyatakan bahwa mereka kesulitan keuangan, sehingga cuma mampu bayar Rp16.000 bunganya. yang seharusnya Rp20.000, ngerti nggak? Jadi, ini kan kontraktual. Secara kontraknya harusnya Rp20.000. Tapi ternyata, dia cuma bisa membayar Rp16.000. Berarti, ibaratnya kan ada loss dalam cash flow kita, tiap tahun itu ada Rp4.000. Nah, cara menentukan berapa sih impairment-nya, gitu ya. Berapa impairment-nya dari ini? Berarti, kita present value-kan, gitu ya. Dengan bunga 10%, berarti kita present value-kan, gitu ya. Jadi, kita sekarang kan di 31 Desember 2018. Berarti 31 Desember 2018, kita present value-kan, gitu ya. Jadi, di sini 31 Desember 2018, 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, 31 Desember 2002. Nah, berarti di sini kan kita expected-nya cuma dapat bunga Rp16.000. 16, 16, 16, 16. Terus di sini dapat Rp200.000. Nah, berarti nilai-nilai ini kita present value-kan. Kita present value-kan. Ya, plus yang Rp200.000 juga kita present value-kan. gitu ya. Oke, berarti kita present value-kan. Present value of nominalnya. Rp200.000 kali BVIF, ya. Per tahun, 10% BVIF, 4 tahun, 10%. 1 per 1 tambah 10% bangkat 4, ya. Berarti Rp200.000 kali 0,683, ya. Lalu present value of interest. Berarti berapa? Rp16.000 kali BVIF, ya. 4, 10%. BVIF, 4, 10%. 1 minus. Nah, ini lagi 4%. Oke, 7,92, ya. Berarti Rp16.000 kali Rp7.000 berarti Rp20.000 kali Rp0.68. Oke, berarti in total Rp26.000 Rp3.000.000. 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 Ya. Oke, Rp26.000.000. Eh, betul nggak? Rp200.000.000 per year dengan bunga 10%. Terus, kalau yang Rp16.000.000.000, Rp50.000.000.000, ya ada yang salah, deh. Ini satu persatu tambah 10 persen pangkat 4 betul ini satu dikurang oh bagi 10 persen 187 ya 187 3, 2, 1 oke betul ya oke sementara dia recordednya berapa disini recorded investmentnya kan dia 200 ribu ya recorded investmentnya initial cost ya cost of investmentnya dia berapa 200 ribu nah berarti nilai sekarangnya cuma 187 berarti ada impairment ya 200 ribu kurang 18 nah ini berarti impairmentnya besar 1267 12679 berarti loss ya di jurnalnya loss on impairment pada low on for loss pada low on for impairment ya oke sisa berapa 12 1667 gitu ya ada pertanyaan oke kita lanjut oke kalau misalnya ada recovery ya misalnya jika ada recovery jika ada recovery misalnya investi ya investi investi tidak dalam tidak lagi dalam kondisi pilot misalnya ya maka nanti low on sih dibalik gitu ya oke maka jumlah low on dibalik namun tidak boleh melebihi jumlah yang pernah dibentuk misalkan oh ternyata beberapa bulan kemudian ketahu apa ternyata bisnisnya investi kita itu naik lagi gitu ya gak jadi pilot malah malah tambah makmur misalnya gitu ya nah berarti nanti kita balik nih low on pada low on debit kreditnya berarti gain on recovery gitu ya tapi nilainya gak boleh lebih dari 12679 gitu ya ya tidak boleh melebihi nilai yang udah pernah kita bentuk sebelumnya ya nah gitu oke terus jadi misalkan disini ya for example ya assume Mars 31 Mayhew determined that bow predate has declined significantly ya Mayhew therefore decide to reverse the impairment by making the following entry oke berarti jurnalnya low on gitu ya again on recovery nah berarti 12679 gak boleh melebihi dari ini ya maksimal 12679 oke nah sekarang bagaimana kalau impairment terkait dengan FETOCI jika jika impairmentnya terkait dengan health for collection and sale ya ini kan HFJS ya health for collection and sale itu kan sama dengan FETO FETOCI ya kalau tadi kan impairment terkait dengan kalau ada amortize untuk amortize cost ya sekarang impairment bagaimana impairment terkait dengan death health for collection and sale so many that have the death investment that are health for collection and selling report the investment at fair value kan dia selalu melihat fair value sebenarnya and any changes in the fair value are reported in other comprehensive income jadi setiap naik turunnya kan diakui di OCR for this investment company use different impairment model nah sekarang untuk yang kategori FETOCI ya untuk impairment modelnya itu agak sedikit berbeda ibaratnya gitu ya untuk yang FETOCI oke kita lihat karena kan dia sebenarnya tiap periodenya udah di udah dibandingkan dengan nilai wajar gitu ya apakah harus diimper juga karena kan kalau misalkan ya turun ya itu kan berarti mencerminkan nilai wajar lagi turun apakah itu sama dengan impairment nah ini agak berbeda kita lihat assume that Alexander Egy purchased FETOCI death investment 1 Juli dengan harga 1 juta the death investment has an interest rate 7% and a maturity 1 Juli 2024 berarti berapa tahun 5 tahun 1 juta interest 7% Desember 31 the fair value of the investment declined 960 due to the increase in market interest rate the entries to record this investment ya sebagai berikut oke berarti pertama kan dia catat tadi death investment ya atau investment Juli 1 kan biasa investment ya pada cash 1 juta terus 31 Desember biasa interest ya cash pada interest revenue ya berarti ini Juli sampai Desember ya 35.000 decrease decrease in fair value of the debt investment ya kan berarti disini OCI pada fair value adjustment ya 40.000 ya dari 1 juta ke 960 40.000 ya oke terus yaudah disini dia cuma ngebalik aja ya akumulated OCI kepada unrealized holding gain or loss nah ini sama aja ya oke atau biar gak bingung ini aja ya jurnalnya saya gak tahu semuanya kan jurnal awalnya sama oke 31 Desember nanti jurnalnya apa OCI ada fair value adjustment ya susah berapa 40 lanjut nah sekarang dia bilang yang 40.000 tadi what happen jika ya apa yang terjadi jika 40.000 yang tadi penurunannya ya itu disebabkan oleh 10.000 itu disebabkan oleh perubahan dari perubahan dari suku bunga pasan sementara 30.000 itu disebabkan oleh resiko kredit ya jadi 10.000 disebabkan oleh ya jadi 40.000 tadi disebabkan 10.000 itu dari market interest rate dan 30.000 itu dari ya 30.000 dari resiko kredit resiko kredit itu berarti maksudnya adalah ya si investinya itu resiko kredit itu naik misalkan ya itu tadi dia ratingnya itu turun misalnya atau ya dia tuh lagi punya kesulitan keuangan misalkan kayak Garuda Indonesia gitu ya kalau kita ngasih pinjem uang ke Garuda ya berarti resiko kreditnya sangat tinggi betul nggak karena kan dia utangnya udah cukup banyak dan nggak mampu bayar itu namanya perusahaan yang resiko kreditnya itu tinggi gitu ya nah disini berarti kita berinvestasi ke perusahaan yang resiko kreditnya itu naik gitu ya itu 30.000 disebabkan resiko kredit 10.000 itu disebabkan oleh disebabkan oleh market interest rate ya nah disini dibilang berarti yang 30.000 nanti direported di loss ya sementara yang 10.000 tetap masuk ke OCI ya berarti nanti jurnalnya ya ya di jurnalnya yang kita gunakan nanti nah seperti ini lossnya 30.000 ya jadi langsung yang 30.000 masuk ke loss berarti ini masuk ke OCI ya 10.000 OCI low-end for impairment date 30.000 fair value adjustment 10 nah seperti itu jadi ada yang masuk ke OCI ya ini kan unrealized holding gain or loss itu kan sama aja OCI ya unrealized holding gain for loss for equity itu sama dengan OCI ya oke disini ada pertanyaan dulu oke jadi jika Alexander sell ya ini kan tadi Alexander sell its date investment Januari 1 2020 dengan harga 960 its fair value at that time di entry RS10 jadi cashnya 960 loss on sale of date investment 10 low-endsnya dihapus dulu yang sebelumnya jadi date investmentnya 1 juta sebelumnya kan ada low-ends ada low-ends 30.000 berarti di eliminasi oke lalu disini fair value adjustment yang sebelumnya 10 sama 10 juga di nolin fair value adjustment pada OCI ya kan fair value adjustment pada OCI dihapus lalu disini berarti dia mengakui ada kerugian sebesar 10 berarti jadi low-ends yang sebelumnya dihapus dulu low-ends di dihapus date investi juta cash 960 ada loss besar 10.000 ibaratnya yang 10.000 itu kayak di realisasi lah yang fair value adjustment yang sebelumnya itu di nolin aja oke lanjut lagi nah terus berikutnya what happen if what happen if Alexander decide to keep its debt investment and later determine that its credit risk on the investment has decreased 15.000 in this case it make the falling entry jadi resiko kreditnya menurun dari yang si investi kita yang tadinya 30.000 jadi cuma 15.000 berarti ada recovery allowance diturunkan di debit lalu ada recovery on impairment loss oke jadi disini untuk debt investment untuk impairment disini ada seperti summary nya ada summary nya asset measurement basis impairment model misalkan kayak loan pinjaman yang kita berikan pihutang dan debt security based at amortized cost itu expected credit loss recognized in net income berarti seperti pinjaman pinjaman yang diberikan atau pihutang atau investasi dengan kategori AC itu langsung diakui di laba rugi debt security measure at fair value with gain and loss recorded in OCI expected credit loss recognized in income remaining fair value changed recorded in the other compressed income jadi kayak tadi kalau yang ini kan FIT OSI expected credit loss nya direkognize di income atau di profit and loss lalu remaining nya diakui di OCI tadi kan ada yang karena resiko kredit sama resiko kenaikan bunga kalau debt and equity security measure at fair value with gain and losses recorded in income ini berarti yang FITPL impairment measure as the difference between mana yang lebih rendah antara amortize cost nya dengan fair value nya atau mana yang lebih rendah antara cost dan fair value nya kalau misalkan investasinya di saham ini kalau FITPL FITPL impairment itu terjadi atau diukur dimana diukurnya itu difference between mana yang lebih rendah antara amortize cost nya dengan fair value jadi kalau seolah-olah dia di amortize itu amortize nya berapa amortize value nya dibandingkan dengan fair value nya kalau misalkan dia investasinya di saham mana-mana yang lebih rendah antara lower mana yang lebih rendah antara cost nya dengan fair value nah seperti itu kalau misalkan impairment model untuk FITPL oke kita lanjut lagi ya ini gak pasal issue multi-period berikutnya bagaimana kalau terjadi transfer antara kategori misalkan transfer dari AC ke FITOCI atau sebaliknya FITOCI ke AC atau dari AC ke FITPL nah itu bisa gak kalau berubah kategori ya nah transferring an investment from one classification to another should occur only when the business model for managing the investment change ya jadi itu bisa terjadi jika bisnis modelnya untuk managing the investment itu berubah bisnis model ya jadi ibaratnya kayak bisa boleh diganti gitu ya direklasifikasi ya misalkan dari AC ke mana ke FITOCI atau sebaliknya gitu kan jika bisnis modelnya berubah nah bisnis model itu kalau oleh Dewan Standar dikatakan itu sangat jarang ya company account transfer between classification prospectively at the beginning of the accounting period after the change in the business model ya nah itu sesuatu hal yang jarang karena kalau bisnis model itu ganti biasanya memang bisnisnya itu jadi berubah gitu ya jadi misalkan ada suatu perusahaan pembiayaan gitu ya yang biasanya memberikan pinjaman kepada nasabah misalkan gitu ya bukan bank tapi misalkan perusahaan leasing company misalkan gitu ya yang memberikan pinjaman orang mau beli motor atau mobil gitu kan finance company nah itu misalkan berarti kan bisnis modelnya dia adalah dia punya piutang ya dimana bisnis model itu dia mau piutangnya itu tertagi gitu uangnya balik lagi ke dia tapi ternyata ya bisnis modelnya berubah yang harusnya dia AC bisnis modelnya berubah misalkan misalkan karena dia udah gak dapat izin lagi dari OJK misalkan ya untuk menjadi perusahaan pembiayaan sehingga piutang-piutang tadi harus dijual gitu nah itu berarti dia kategorinya dari AC misalkan dia berubah menjadi FVT OCI atau FVT PL gitu ya menjadi trading nah itu boleh itu jadi tapi dibilang IISB expect such changes to be rare jadi memang jarang terjadi karena kecuali memang bisnisnya itu jadi berubah gitu tadi misalkan misalkan tadinya punya izin terus jadi gak punya izin itu kan sesuatu hal yang jarang gitu ya gak diharapkan perusahaan sebenarnya oke jadi misalkan bagaimana kalau ada transfer between kategori illustrationnya kita lihat British Sky Broadcasting Group has portfolio of debt investment that are classified as trading British Sky Broadcasting Group memiliki portfolio of debt investment diklasifikan sebagai trading that is the debt investment are not help for collection but manage to profit from the interest rate changes ya berarti trading ya berarti FVT PL ya as a result it account for this investment at a fair value December 31 British Sky has the following balance related to the security debt investmentnya 1.200.000 fair value adjustmentnya 125 sehingga carrying value-nya 132 132 nah misalkan ya as a part of the strategic planning process completed in the fourth quarter ya of 2018 British Sky management decide to move from its prior strategy which require active management to help for collection strategy for this debt investment nah ini ya jadi ada perubahan yang cukup jarang ya British Sky management decide to move from its prior strategy which require active management to help for collection jadi dari yang awalnya FVT PL nah berarti kan disini intinya adalah ya perubahan ya berubah berubah kategori berubah kategori ini ya kategori dari ya dari FVT PL ya ya berubah kategori dari FVT PL ya ke AC berarti ya oke dari FVT PL ke AC ya berarti dia akan jurnal debt investment ya nah FV adjustment itu dia dia kredit ya berarti dihapus sama dia ya debt investment pada FV adjustment ya jadi debt investment ya di debit jadi British Sky makes the following entry to transfer di security to the help for collection classification ya jadi FV adjustment sebelumnya ada di debit ya lalu dia kredit berarti di dihapus ya sama dia oke jadi debt investment pada FV adjustment FV adjustment FV 125 seperti itu ya oke oh ya berarti sebenarnya jurnalnya itu ya sebelumnya kan dia sebagai trading ya betul ya sebagai trading debt investment sebenarnya ya jurnalnya debt investment pada FV adjustment ya oke berarti sebelumnya kan dia ada debt investment juga ya debt investment ada FV adjustment ya sebesar 102 sebenarnya jurnalnya enggak enggak begini sih sebentar ya ini kok dia enggak ada jurnal eh harusnya ada perubahan di reklas dulu ya sebenarnya as part of the strategy completed British Sky Management decide to move from ESPY strategy ya help for collection strategy to debt investment ya British Sky makes the following entry to transfer the security the help for collection classification ya oke 1.2 juta oh ya benar-benar gini-gini jadi 125 itu saya lihat yang enggak bingung ya jurnalnya ini saya upload oke berarti jurnalnya kan debt investment 1.200.000 FV adjustment 125 ya berarti disini ya debt investment yang sebelumnya jadi reklas ya debt investment ini berarti yang AC ya terus debt investment nah FVTPL kan di eliminasi kan nah debt investment yang AC itu sekarang berarti ya 1.3 2.5 gitu ya 1.3 2.5 debt investment FVTPL sebelumnya kan 1.2 juta terus fair value adjustment kan sebelumnya dia di debit maka dia kredit fair value adjustment 1.2 5 nah kayak gitu debt investment AC 1.325 ya berarti nilai terbawa terakhirnya tuh diakui 1.325 debt investment FVTPL 1.2 juta 200 ya habis 125 nya fair value adjustment nya juga habis ya ini berarti reklasifikasi yang barunya seperti itu oke terus selanjutnya disini ada accounting for derivative what is derivative accounting for derivative instrument ya apa itu derivative derivative ya adalah instrument keuangan that derives their value from value of other asset ya jadi derivative itu adalah instrument keuangan yang nilainya didapat dari nilai other asset ya oke makanya derivative itu dikatakan sebagai derivative itu dikatakan sebagai instrument keuangan turunan instrument keuangan turunan karena nilainya tergantung dari underlying item nah ini namanya derivative ya nah ini namanya instrument keuangan turunan kalau yang tadi udah kita bahas ya misalkan investasi di saham investasi di obligasi itu instrument keuangan utama ya jadi tadi yang udah kita bahas misalkan ya instrument keuangan utama itu ada investment investment in debt ya investment in debt investment in share ya 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 tadi udah kita bahas itu investasi di saham obligasi itu instrumen keuangan utama lalu ada instrumen keuangan turunan yang namanya derivative ya kenapa dikatakan turunan karena dia nilainya tergantung dari underlying item underlying item itu apa contohnya ya underlying item itu contohnya misalkan harga komoditas seperti emas minyak dan lain-lain gitu ya lalu ada underlying item itu misalkan harga saham lalu kurs mata uang asing tingkat suku bunga dan lain-lain nah jadi underlying item itu ya memiliki karakteristik ya oke karakteristik 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 ya dari underlying item itu nilainya berfluktuasi oke nilainya berfluktuasi nah jadi kayak harga emas minyak harga saham kurs mata uang asing gitu ya itu kan nilainya atau harganya berfluktuasi nah karena dia berfluktuasi ya maka ya karena berfluktuasi maka mengandung resiko gitu maka dia mengandung yang namanya resiko kerugian ya coba bayangkan kayak Garuda Indonesia gitu ya Garuda Indonesia itu membutuhkan aftur aftur itu kan minyak ya untuk menjalankan pesawatnya sementara harga minyaknya itu naik turun udah gitu beli afturnya juga dengan dolar gitu ya kontrak-kontrak beli afturnya itu dengan dolar berarti disitu kita lihat bisnis Garuda cukup resiko karena dia tergantung dari harga aftur dan juga nilai kurs yang naik turun nah itu dia nanti bisa melakukan transaksi yang namanya transaksi derivatif untuk meminimalisasi yang namanya kerugian jadi derivatif itu contoh-contoh kontraknya adalah bisa financial forward or financial future option ataupun swap nah kita coba kita bahas satu-satu ya kita bahas terkait dengan derivatif jadi derivatif itu ada tujuannya ya tujuan derivatif pertama untuk lindungi nilai hedging ya yang kedua itu untuk tujuan spekulasi ini seperti taking a bet seperti bermain judi jadi sesuatu yang sifatnya itu fluktuatif atau naik turun ya itu seperti bermain judi misalkan ya orang main judi skor bola nah skor bolanya itu bisa kita katakan sebagai underlying itemnya jadi dia sifatnya ya naik turun dia sifatnya itu nggak nggak pasti gitu ya makanya dijadikan ajang judi bola dijadikan ajang judi gitu ya jadi sesuatu yang sifatnya nggak pasti itu dijadikan ajang spekulasi taking a bet seperti bermain judi makanya tidak ada derivatif syariah gitu ya karena mengandung unsur spekulasi atau judi nah lalu ada juga tujuan derivatif untuk lindung nilai ya jadi untuk lindung nilai memang tujuannya untuk meminimalisasi resiko ya salah satunya misalkan forward option ataupun swap ya oke oke selamat menikmati selamat menikmati eh sorry masih di mute ya additional data with respect for the call option 31 Maret 16 April ya market price lari low-reduce 120 per share ya time value of the call option 100 nah kita lihat saat 31 Maret the price of low-reduce share adalah 120 ya jadi harga pasarnya ya harga pasarnya itu 102 120 ya the intrinsic value dari call optionnya sekarang adalah 20 ribu ya jadi the intrinsic value-nya sekarang adalah 20 20 ribu ya dari mana tuh ya berarti 20 ya tadi ya selisih antara strike price jadi antara presetnya kan dari 100 sekarang harga pasar 120 berarti intrinsic value-nya 20 20 kali 100 tadi ya 20 dikali 20 dikali 1000 maaf ya 20 kali 1000 berarti 20 ribu ya sekarang intrinsic value-nya 20 ribu that is the company can exercise the call option and purchase 1000 share from Baird investment dengan harga 100 nah berarti di exercise nih sama dia ya gitu ya di exercise sama dia terus it can then sell the share in the market dengan harga 120 this gives the company gain the option contract 20 ribu betul nggak ya jadi ibaratnya dia beli sahamnya itu dengan harga kan harga pasarnya 120 tapi kan dia tadi punya hak untuk membeli dengan harga 100 ya oke berarti dia beli dengan harga 100 ya terus dia jual lagi 120 berarti kan dia ada untung 20 ribu ya dis game the company gain ya 20 ribu ya oke terus selanjutnya berarti jurnalnya ya tanggal 31 Maret ya 31 Maret 2019 it record the increase in the intrinsic value of the option as follow ya jadi call option 20 ribu pada ya pada gain unrealized holding gain or loss ya itu sebesar 20 sebesar 20 ribu ya karena ada kenaikan dari intrinsic value-nya ya jadi ada call option pada gain ya oke terus selanjutnya a market appraisal indicate that the time value of the option itu adalah 100 ya time value of the option itu adalah 100 then the company record this change in the value of the option as follow ya unrealized holding gain or loss income pada call option ya disini sebesar berapa 300 ya ini logikanya gimana nih ya jadi disini kan tadi sebenarnya ini belum dijual ya it can it can then sell then share in the market jadi yang pertama itu dia jurnal dulu kenaikan dari intrinsic value-nya gitu ya ya sebesar 20 ribu karena kan ya harga pasar 120 ya itunya 100 berarti ada kenaikan intrinsic value ya oke terus berikutnya the market appraisal indicate that time value of the option itu sekarang adalah 100 ya berarti ya jadi ada kerugian kan sebelumnya 400 kan ya sebelumnya kan 400 ya sebelumnya 400 sekarang time value of the option-nya itu dia bilang nilainya cuma 100 ya the company record this change in the value of the option as volume ya jadi call option-nya dikurangi 300 ya disini loss pada call option gitu oke terus selanjutnya 3 1 Maret 2019 the company report call option in the statement financial position at Fed Valley 20.100 ya 20.100 ya betul ya 20.100 berarti kan 20.000 ya call option-nya 20 kan pertama call option-nya berapa tadi ya 400 ya 400 tambah 20.000 20.400 dikurangi 300 ya oke unrealized holding gain with increase in net income ya oke nah ini kan gain atau loss aja ya seperti biasa ya oke berikutnya 16 April 16 April the company settle the option before it expire to properly record the settlement it update the value of the option to decrease the intrinsic value ya oke intrinsic value-nya sekarang kita lihat kan 16 April dia 115 berarti intrinsic value sekarang cuma 15 ya berarti diturunkan ya diturunkan 5.000 ya 20 kurang 15 unrealized jadi disini loss pada call option ya terus di decrease in time value of the option ya time value of the option sekarang cuma 60 berarti diturunin lagi ya turunin lagi sebesar 40 ya berarti loss pada call option ya oke terus berarti sekarang nilai call option nya berarti tinggal call option nya sekarang berapa nilainya di 16 April tinggal 15.060 ya oke saldonya saldonya 15.060 settlement of the option contract recorded as follow ya cash ya call option nya 315.060 loss on settlement of call option ya sebesar 60 dia terima cash 15.000 nah ini dari mana nih ya kita lihat disini dia kan ibaratnya disini ya disini 115 dia beli ya 115 sorry dia beli tetap 100 ya call option ini kan udah diturunin terus disini dia akan jurnal ya cash 15.000 loss on settlement of call option 60 ya terus berikutnya adalah call option nya tinggal 15.060 ya berarti kan disini sebenarnya jurnalnya ya dia pertama kan kayak beli sahamnya dulu ya beli saham berarti disini dia investment gitu ya share investment pada cash kan dia beli berarti 1000 x 100 ya karena awalnya gini dulu ya terus dijual sama dia ya dijual dengan harga 115 cash 115 x 1000 yang 115 pada investment investment 100 ribu ya lalu ada S1 gain 115 kurang 100 ya m m1093 ya 15 ribu nah ini kan sebenarnya kalau di net ya gak tau ya kalau di net kan berarti cash nya berapa cash nya kan berarti 15 ribu ya betul ya 15 call option nya tinggal 15 060 ya berarti disini langsung aja disini loss gitu ya terus berikutnya ya 115 nah ini kan call option nya di ini ya call option nya dibalik ya call option 15 060 150 15 060 disini berarti debit nya ya ya ini ada loss 15 060 nah ini kalau dibikin satu jurnal kan sebenarnya ya jurnal ini semua kalau dibuat kan kayak begini kan nah ini kan ada gain 15 loss 15 060 berarti kan kalau di net kan 60 betul gak ya ini tiga jurnal ini kalau dijadiin satu kan kayak gini jurnal gitu tiga jurnal dibikin jadi satu oke ya lanjut nah ini summary nya summary effect on the call option contract of the net income ya 31 Maret net increase in the value of call option ya 20.000 dikurangi 300 19.700 16 April decrease in the value of call option ya 16 April disini 60 berarti total net income 14.600 the company record the call option in the state financial position furthermore it report the call option at fair value with any gain or losses reported in net income ya jadi totalnya dia itu sebenarnya dia memiliki total keuntungan 14.600 ya 14.600 betul ya berarti kan tadi dia beli saham 100 dijual 115 ya kan berarti kan dia untung 15.000 dikurangi yang 400 awal ya 400 awal yang dia beli disini ya berarti kan in net sebenarnya dia untungnya berapa 14.600 gitu kan gitu ya in net dia untungnya 14.600 oke perbedaan antara tradisional dan derivatif financial instrument ya derivatif financial instrument has the following three basic karakteristik instrument has one more underlying and unidentified payment provision ya oke derivatif financial instrument has the following three basic karakteristik instrument has one or more underlying dan unidentified payment provision instrument required little or no investment at the inception instrument required a permit net settlement oke nah ini feature-feature nya ya jadi tadi kan dia memang untuk spekulasi tadi ya dalam rangka untuk melakukan spekulasi oke ini cuma perbedaan perbedaannya aja nah bisa juga derivatif itu dilakukan untuk tujuan lindung nilai ya tujuannya itu untuk hedging ya atau untuk tujuan lindung lindung nilai ya tadi ya karena sifatnya tadi fluktuasi ya seperti Garuda tadi dia membutuhkan after gitu ya membutuhkan bahan bakar terus bahan bakarnya juga dibelinya dengan kurs dolar nah itu kan berarti sangat beresiko bisnisnya dia ya maka dia bisa melakukan transaksi yang namanya hedging atau lindung nilai ya the use of derivative that to offset the negative impact of changes in the interest rate of foreign currency exchange rate ya 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 jadi ada fair value hedge sama cash flow hedge ya oke nanti perbedaannya apa kita lihat ya ada fair value hedge ya fair value hedge itu adalah company uses derivative to hedge to exposure the change in the fair value of recognized aset liability of the unrecognized commitment ya ini namanya fair value hedge itu jadi dia melindung nilaikan ya melindung nilaikan misalkan aset-aset atau liabilitas yang dia udah punya itu namanya fair value hedge ya supaya gak terkena fluktuasi tadi ya misalkan dia punya pihutang dalam mata uang asing ya atau punya utang supaya pihutangnya itu pihutangnya kan dalam mata uang asing misalnya pihutangnya dalam dolar supaya pihutangnya itu gak turun nilainya ya secara rupiah nah itu berarti dia namanya fair value hedge atau dia punya utang dalam mata uang asing utangnya dalam bentuk dolar supaya utangnya itu nilainya gak naik ya nah itu dia melakukan transaksi lindung nilai gitu ya supaya supaya gak terberus maksudnya kalau dia punya utang dalam mata uang asing kan kalau nilai kursnya naik ya berarti utangnya juga naik nanti ya gitu oke tadi yang nilainya belum siapa nida ya nida nilainya katanya lima oke sekarang kita lihat contohnya 1 Desember 1 Desember Howard tire fabricator hold the inventory of 1,000 tractor tire with the cost 200 per tire 1 Desember 2019 of tractor tires in anticipation on UNAN for this tire in the upcoming spring planting season Howard record the inventory on its statement financial position 200,000 using lower FIFO or net realisable value until Howard sell the tire the company is export to the risk that the value of the tire inventory will decline Howard wishes to hedge its exposure to fair value decline of its tire inventory the inventory is pledged as collateral for one of its bank loan jadi maksudnya bagaimana jadi Desember 1, 2019 Howard tire fabricator dia hold inventory 1,000 tractor tires dengan cost 200 Howard has been building an inventory of tractor tires in anticipation of demand for this tire in the upcoming spring planting session dia mencatat nilainya 200,000 ya until Howard sell the tire the company is export to the risk that the value of the tire inventory will decline Howard wishes to hedge its exposure to fair value decline for its tire inventory jadi maksudnya gini kan dia punya ban 200,000 totalnya 1,000 dikali 200 nah dia kan masih di hold sama dia ban nya tersebut supaya ban nya tersebut nanti di kemudian hari gak terjadi penurunan harga berarti kalau misalkan terjadi penurunan harga itu kan berarti kalau ban itu ibaratnya karet dari karet karena itu kan salah satu unsur komoditas juga jadi dia supaya harga ban nya itu gak turun berarti kalau harga ban nya turun dia berarti rugi jadi until Hayward sell the tire the company is export to the risk that the value of diet inventory will decline jadi nilai dari tire nya itu akan turun jadi dia melakukan transkling derivatif supaya nilai ban nya itu tidak tidak turun nah disini untuk mengurangi resikonya dia melakukan apa to hedge is the risk Hayward locked in the valley of its inventory sampai 2 Januari 2020 jadi ini 2 Sember 2019 berarti 2000 sampai dengan 2 Januari berarti sebulan dia mengunci harga dari ban nya itu dengan purchasing put option to sell rubber at a fixed price jadi dia by purchasing food option to sell rubber jadi dia bikin perjanjian misalkan dengan katakanlah Citibank atau dengan siapa dengan lawannya dia untuk menjual tire nya itu dengan harga yang sudah dikunci jadi dia kontrak dengan Citibank misalnya bahwa bikin perjanjian bahwa saya akan jual tire saya ini dengan harga yang sudah saya kunci jadi harga itu sudah dijamin Heworth desain the option as a fair value hedge on the tire inventory this put option give Heworth the option to sell 4000 pounds rubber dengan harga 50 per pound 4000 pounds of rubber price at the price 50 per pound which is the current spot price for rubber in the market since the exercise price equal the current market price no entry is necessary at inception at the put option jadi disini dia ngunci harga di harga 50 sekarang kita lihat berikutnya 31 Maret the fair value of the inventory decline 10% ya 31 Maret ini kan 2019 ya 2019 ini oh dia 2 Januari ya melakukan lindung nilainya ya oke 50 per pound ya oke 31 Maret the fair value of the inventory decline 10% ya berarti 20 ribu Howard record the following entry of the tire inventory oke berarti dia nyadangin ya loss pada allowance 20 ribu the following general entry record the increase value of the put option to sell rubber which means that the spot price for the rubber decline by 10% ya jadi disini tadi kan dia ngunci di harga 50 ya this put option which expired in 9 months give Howard the option to sell 4000 pounds of rubber dengan harga 50 per pound which is the current spot price for rubber in the market ya karena dia rubber ya karet ya karena itu kan komoditas yang harganya nek turun which is the current spot price the rubber in the market ya oke jadi disini contohnya disini ternyata ya the following general entry record the increase in the value of the put option to sell rubber assuming that the spot price for the rubber decline by 10% ya jadi spot price untuk rubber itu sekarang ya harga rubbernya itu turun 10% ya berarti disini dia akan mengakui keuntungan ya put option pada income sebesar 20 sebesar 20 ribu ya jadi di satu sisi ya inventory-nya dia berkurang di lain sisi dia karena dia melakukan hedging ya maka disini akan di balancing gitu ya disini ada loss disini ada gain sebesar 20 ribu ya put option pada unrealized gain or loss pada income ya oke jadi seperti itu jadi itu gunanya melakukan lindung nilai ya jadi nanti di laporan posisi keuangan ini dia dan laporan laba ruginya ya akan muncul seperti ini inventory-nya 180 ya tadi udah dikurangi 20 ribu ada put option 20 ribu karena dia di posisi untung lalu ada other income disini ada 1 gain ada 1 loss jadi itulah gunanya hedging ya satu sisi dia memang rugi tapi di lain sisi dia akan untung karena spot price-nya itu dari rubber-nya itu turun 10% juga turun sebesar 10% oke sementara dia udah ngunci di harga tadi ya udah di harga yang udah ditentukan oke selanjutnya cash flow hedge oke ini kayaknya nggak keburu ya 9 10 oke nanti untuk cash flow hedge kita lanjut lagi ya oke disini ya sampai sini ada pertanyaan dulu nggak terkait dengan lindung nilai ini terkait dengan derivatif báo yang dah 4 4 5 hingga 6 1 8 8 9 11 12